Intro Saya itu Kalau Pak Kampung yang datang Itu langsung kopi yang bikin saya Pak Wah Langsung Itu bentuk pelayanan Itu longer yang menunjukkan Sesuatu yang baik Sesuatu yang baik Tonton yang baik Maksud saya juga Paling tidak uang kebersihan juga Itu tanggung jawab warga Tomas Bikinkan Pak Kampung Pak Kampung Dua bos Hah? Hah? Tidak macam ini Sik Kok cek tak sikit Oh tidak Ladan malah Ladan Terima kasih Tidak diginikan lagi Jangan celeb Ini salah satu minuman khas Mas yang Jember itu punya Luar biasa Kopi Jadi Pak Kampung Ini demi untuk Membawa nama Kabupaten Jember Semua produk kami ini Ini adalah produk dari Jember Cacap Cacap Apalagi kan kemarin Sudah ditasbihkan Kabupaten Jember sebagai Kota penghasil kopi robusta terbaik Kota penghasil kopi Sampai kue-kuenya ini dari Jember semua Iya Ini ada lagunya ini Apa itu? Tunggu ke tempat lepet Kocor Nangginang Nangginang Silahkan diminum Pak Kampung Saya coba ya Saya itu kadang Pas sampai ke sini itu juga Kebeneran gitu Karena saya itu kan banyak melihat Warga sini ini kan Pemudanya banyak Betul Nah kok Kenapa kok tidak di Ya apalah Dibikin apa Biar anak muda itu semangat gitu Sebenarnya Sudah ada program kita Di kampung kita ini Mau membuat pemuda kreatif Oh Nah Pemanfaatan gadget yang biasanya HP yang biasanya dipakai Untuk tadi yang bilang Hock dan sebagainya Ya 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 Daripada ngeser-ngeser Muter-muter yang tidak jelas Ya 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 Bisa dimaksimalkan Gimana itu Pak Kampung? Caranya yang pertama Nanti di bulan Agustus itu Itu kita ada pelatihan-pelatihan Pemuda digital Pemuda digital Pemuda digital Produk-produk ini Kita kan banyak nih Kayak yukjam buat jajan donat Ya Pembangannya iter Ya di kampung sendiri Itu bisa dibantu Melalui postingan-postingan Yang diunggah di Medsos Oh online Jadi pemasarannya itu Melalui media sosial Betul Jadi lebih-lebih banyak yang mengetahui Tentang produknya Terus juga Kekinian Satu itu Kedua Kita ini kan Kemasan kita gak kalah rasa Yang kalah Sering ngomong Oh jajan deso Jajan deso Saya sendiri aja Jadi sudah Oh jajan deso Padahal Kalau kita mau Bener-bener perhatikan Bahwa makanan-makanan khas kita ini Itu orang deso saja nih Justru itu adalah Makanan-makanan khas Kekayaan lokal Kekayaan lokal Kalau memang ya Ya bukannya sok sombong Tentang produk saya pak Iya Rengginang saya ini juga Beda Kalau rengginang yang lain Itu kan digoreng Digoreng Punya saya digoreng Ya beda bos Kalau orang lain Itu minyaknya kan setengah Setengah Saya minyaknya penuh Oh gitu Kalau orang lain kan Goreng rengginangnya kan Pakai kompor Saya juga pakai kompor Betul nih Mereka kan pakai gas Saya pakai kayu bakar Oh iya 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 Betul Kalau orang lain rengginangnya kan Dari ketan Ya dari ketan Saya juga dari ketan Lepas betul nih Kalau yang sana itu Ketannya dari luar kota Saya ketannya asli Di belakang ini Nah ada lagi bedanya Kalau orang lain Kayu bakarnya beli Saya nyolong Kalau dia nyuruh saya nyolong Nah bicara kreativitas sekarang Ini salah satu contoh Ya Walaupun sampai ini di kampung kita ini menamakan kafe Kafe Dan tatanannya ini tatanan milenial Modern Makanannya tetap pergi Nah itu Jangankan itu pak kampung Kemarin itu kan saya ditawari Sama produk untuk membuat Membuat mesin pembuat coffee Harganya Saya tanya berapa harganya 300 juta 500 juta Tidak boleh Akhirnya saya pakai termos Tidak boleh Tidak boleh Dia berapa harganya 300 juta Tidak boleh kurang Tidak boleh om Ya sudah saya beli 500 juta Tidak boleh 300 juta Tidak jadi Saya pakai termos Itu gendeng sangat Orangnya Iya Orangnya 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 Sampai di vaksin mari Di vaksin pola pen Yang di vaksin itu kamu Oh iya Yang belum Kamu nanti tidak bisa terbang Ada teman saya juga Tidak bisa terbang Coba tidak usah pakai jarum Suruh minum gitu Untuk kreatif itu kan Bisa menawarkan dari Bagaimana cara menjual Kalau di cafe atau warung yang lain Mungkin mempunyai gelas berkaki Kita juga punya berkaki Tapi bisa jalan Iya Loh jalan toh Loh bisa ya Jadi ini keistimewaan kami Itu sulit loh Kalau warung lain Hanya gelas berkaki gitu aja Dulu anak saya gitu Tumplek Ini kan tidak ada airnya Nah Balik lagi ya Pemuda yang kreatif itu Akan menaikkan Kampung itu menjadi kampung yang lebih Tinggi Nilai derajatnya Caranya ya tadi itu ya Karena produk-produknya Itu bisa Mampu terjual dengan baik Generasi mudanya terhindar dari Tindakan-tindakan yang buruk Jadi Kalau bisa cafe ini Jadi tempat berkumpul Jadi Memang sekitar desa itu juga banyak Yang harus di Digital Atau kekinian itu kan tergantung dari orangnya Kalau bisa membuat Sesuatu yang modern itu Positif Hasilnya positif Betul Negatif Hasilnya negatif Nah ngomong-ngomong masalah Penyalahgunaan media sosial Secara positif Itu kayak gini Pak Kampung Langsung kirim-kirim salam Wah itu Untuk pemirsa yang asli Positif Saya baca ya Pak Iya saya nggak kelihatan Itu tulisannya agak besar Selamat pagi Cafe Ramadan Selamat pagi Selamat pagi Ini dari Pak Sugeng di Gebang Kirim salam buat yang saat ini masih melek Terutama pemirsa Jember 1 TV Buat Cak Londo Bang John Juga Pak Kampung Semoga sehat selalu Amin Mau request lagu Saya wujud Siap Bapak Dari kembang Ada lagi Soalnya kan kemarin itu kan Saking numpuknya Itu dibimbang Itu ada kalau 1 ton 1 ton Salam salam Sampai timbangannya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Londo dan Mas Ibu Waalaikumsalam Saya Yesika Dari Patrang Mau titip salam untuk keluarga yang dipanti Semangat puasanya dan sehat selalu Mau request lagu Judulnya Pecah Seribu Makasih Baik, Pak Yesika Semangat Terus semangat Waduh Sekarang melek ya Aduh ya Mesti Kirim salam Paling nggak ketika keluarga atau teman Selagi menyiapkan santap sahur Bisa dikirimi salam dulu Semuanya Pemanfaatan yang positif Media yang dipakainya juga bagus Kemudian yang dilontarkan juga bagus Penyampaiannya bagus ya Pak Ada lagi nih Assalamualaikum Cak Londo dan Mas Ibu Waalaikumsalam Saya Arin dari Jubung Mau kirim salam buat keluarga saya yang ada di Patrang Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga puasanya lancar dan diberi kesehatan Mau request lagu Kuat hati Tidak 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 Mbak Arin Kuat hati Mbak Arin yang ada di Jubung Jubung Ngirim salam saya Tidak 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 Sama untuk masyarakat sekitar Jadi Bahai itu juga bisa nular loh mas Jadi orang baik itu bisa nular Contohnya bagri Sama dengan orang buru juga bisa nular Betul Lalu dia misalkan kreatif Kemudian menghasilkan Tonggoh Sekitari melo żadu iya saya yang seneng penjelasannya Sampian, pas gitu ketika ngomong, baik itu menular, nolainya ke saya ketika buruk itu menular, nolainya ke saya itu saya sungguh nang sekali jadi bijak gitu masalahnya sudah yoninya kebawahnya begitu mungkin gak? pegawai selalu kalah gitu tapi jangan khawatir besok disotik besok dipaksin pasti akan jadi baik gitu ya pak apakah misalkan ingin gabung menjadi pemuda kreatif itu apakah harus membayar? apakah dia itu harus mempunyai IT yang tinggi gitu? apa harus seperti itu? caratnya gimana? tidak begitu juga pemuda kita ini semua serba cerdas nah kalau dari data pengguna handphone untuk remaja usia SLTP sampai dengan SLTA dan mahasiswa itu tinggi sekali lah kampung kita ini jumlah pemudanya itu yang usia sampai 25 tahun banyak sekali coba dilihat ada gak yang gak punya HP? mereka punya artinya dari kemampuan mereka mendapatkan berita, informasi, atau apapun itu bisa mereka untuk mengembangkan potensinya menarik jadi yang biasanya kan kita tahu bahwa semua pegang HP iya wong zamani kekinian tetapi roto-roto HP hanya dibuat nulis status lah betul yang curhat-curhatan main game dulinan game terus tukaran sak koncoan betul atau menyebarkan berita hok tapi kalau ini ternyata hal ini bisa menjadi positif dan bisa mendatangkan nilai ekonomi kenapa tidak? iya gini kalau ada gak contohnya lain Pak Kempung? misalnya contoh kalau sampean biasanya mengkonsumsi tayangan-tayangan di Youtube iya 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 nah keseharian sampean pun bisa dengan cara itu untuk mengunggah sesuatu oh sampean karung udek kopi cerita nembang itu bisa untuk hiburan apa? katanya anak sekarang ngeblok-ngeblok gitu ya? ngevlog 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 salah temes ngevlog kirim salam kan guduluri yang ada di Patra yang lalu lagu pecah seribu mbak arin kami memang ingin menghibur semua pemirsa Jember 1 TV jadi sampe lalu lagu pecah seribu tak kayak lagu pecah seribu langsung sepuluh selamat menikmati